Oke guys welcome back to our channel Topo Unboxer maaf ya guys kemarin-kemarin kita nggak sempat buat konten itu karena temen-temen ya Topo Unboxer nggak sempat datang ke tempat kita guys jadi saya menyempatkan diri mau rakip komputer ini guys ini klien saya butuh part-medic doang guys bukan membuat main game jadi saya dapat barang ini guys nggak sebentar guys soalnya di pengiriman kita kan macet sekarang gara-gara cirona guys jadi gini guys komputer gara-gara ini diperuntukkan cuma pakai di case ini kita dapat sekitar 3 jutaan guys dan guys kalau kalian penasaran dengan isi dalamnya saya buka ya Oke guys Ini tempered glass guys ya Bukan acrylic Nah guys Ini kita dapatnya Motherboard H61 dari Gigabyte Dengan harga Rp 500.000 Terus RAM nya RAM nya Kita dapat 4x2 DDR3 Rp 450.000 Processor nya Core i5 3470 Di harga Berapa Kemarin tuh Ini Rp 450.000 Power supply Color Master MWE Rp 450.000 Sekitar Rp 400.000 Hard disk 2TB Di belakang WD Dapatnya Kemarin Rp 700.000 Terus SSD Second Figen Rp 350.000 Masih garansi Yang namanya SSD Kan gak risinya Panyang Kipas Sini kita beli Rp 70.000 Kalau Kipas Tiga Ini Bawaan Dari Game Ini Kalau Masalah Nama Kipas 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 10.000 T.I. Guys Kisaran Harga Sekitar 1.300.000 1.300.000 Kita dapat Jadi Keseluruhan Total Dari 4.000 Kisaran 4.600.000 Keseluruhannya Garis Oke Guys Nah Yang harus Saya perjelas Disini Kipasnya Masih Standar Bawaan Intel Masih Standar Bawaan Intel Terus Itu Saya Memberi saran Kepada Teman Saya Dia Mau Pemakaian Render Apalagi Cuaca Dibungkulukan Kalau Siang Panas Banget Belum Lagi Suhu Ruangan Jadi Sudah Saya Nanti Kita Lihat Suhunya Nah Suhu Ide Itu Ini Karena Barang Seken Mungkin Terus Kipas HSF Itu Sudah Kemungkinan Sudah Lelah Mungkin Jadi Hampir Temu Sekitar 50-60 Derajat Itu Pada Suhu Ide Kita Ditakutkan Kalau Misalnya Render Suhunya Berat Jadi Saya Sarankan Kepada Teman Itu Kalau Ada Uang Sekitar 2.500-300 Belikan Lagi HSF ID Cooling Buat Pendingin Si Prosesor Oke Kalau Mau Melihat Suhu Dari Komputer Ini Simak Terus Kelanjutan Dari Video Oke Guys Selah oke guys ini suhu temperaturnya TGS ini berhubung malam guys terus ada angin mau hujan jadi dingin guys nah untuk spek lengkapnya ini core i53470 RAM 8GB DDR3 Nvidia GTX 1050Ti 4GB 128bit di DR5 storage nya penyimpanannya pakai harddisk 2TB untuk sistemnya 240GB SSD guys oke guys jadi guys gini guys tadi saya lupa jadi kalau kita memakai cooling yang bagus ini suhu prosesornya bisa lebih adem guys di bawah suhu 40 derajat guys oke guys selamat menikmati